Om Swastiastu Oke teman-teman, kali ini kita akan melihat kumpulan kokoh dari Banjarbalun Padang Sampean ya Seketrunadarmokerti dari tahun 2007 sampai 2020 Kita mulai saja dari tahun 2007, let's go Ini dia teman-teman, karya di tahun 2007 ya dari Banjarbalun Padang Sampean ya teman-teman Dengan judul kokoh, buta bongol ya teman-teman ya Sosok-sosok raksasa ya teman-teman ya Sangat bagus sekali ya Josh Lanjut ke 2008, let's go Ini dia teman-teman, karya di tahun 2008 ya dari Banjarbalun Padang Sampean ya teman-teman Kreatif sekali ya Dengan judul kokoh, kale kali yugo ya teman-teman ya Sosok-sosok raksasa ya teman-teman Yang menunggangi motor cross ya teman-teman ya Bagus sekali ya Lihat teman-teman, membawa sebuah ketapel ya Cara menaiki motornya pun sangat unik ya Seperti terbang teman-teman ya Lepas tangan ya, dengan satu tangan Mengegas motor cross ya Keren sekali ya Ini pada saat ogogohnya diarak di malam pengerupukan teman-teman Benar-benar sangat kreatif ya Dan sangat bagus ini Josh Oke lanjut ke 2010, meluncur Ini dia teman-teman, karya di tahun 2010 ya Dari Banjarbalun Padang Sampean ya teman-teman Dewi Sintai teman-teman ya Yang diculik oleh Rahwana ya Tetapi diselamatkan ya oleh Garuda Jatayu ya teman-teman Bagus sekali ya teman-teman Pokokohnya juga lumayan tinggi ya teman-teman Sampai melewati kabel listrik ya Benar-benar Josh Oke lanjut ke 2013, let's go Ini dia teman-teman karya di tahun 2013 Dari Banjarbalun Padang Sampean ya teman-teman Sosok-sosok raksasa ya teman-teman ya Sepertinya sedang bertarung Dengan seorang kesatria ya Di bawahnya ya teman-teman Sangat bagus ya Raksasanya pun juga lumayan gede ya teman-teman Dengan aksesoris yang cukup banyak ya Keren sekali ya Benar-benar Josh Oke lanjut ke 2014, let's go Ini dia teman-teman karya di tahun 2014 ya Dari Banjarbalun Padang Sampean ya teman-teman Dengan judul gogo Gugurnya Sang Kalonilo Ludrako ya teman-teman ya Sangat bagus ya Ini adalah pertarungan seorang raksasa ya Melawan Dewa Ganesa ya teman-teman ya Bagus sekali ya Lihat teman-teman pembuatan Dewa Ganesanya Sangat bagus ya Bor tangan 6 ya Membawa banyak senyata ya teman-teman Sangat keren ya Ini pada saat Pogokoknya diarak di malam penggerupukan ya teman-teman Terlihat sangat bagus ya Dengan pandulan cahaya lampu Terlihat semakin keren Benar-benar Josh Oke lanjut ke 2015 Let's go Ini dia teman-teman karya di tahun 2015 ya Dari Banyar Balun Padang Sampean ya teman-teman ya Pertarungan para kesatria ya Keren sekali ya teman-teman Lihat teman-teman Pembuatan kudanya sangat bagus ya Rapi sekali Oke ya bagi teman-teman ya Yang tidak tahu ya dimana itu lokasi dari Banyar Balun ini ya Nah Banyar Balun ini terletak di desa adat Padang Sampean ya teman-teman ya Di jalan Tangkuban Perahu ya Kecamatan dan Pasar Barat ya teman-teman Ini pada saat Pogokoknya diarak di malam penggerupukan ya Terlihat sangat bagus sekali Josh Kita lanjut ke 2016 Meluncur Ini dia teman-teman Karya di tahun 2016 ya Dari Banyar Balun Padang Sampean ya teman-teman Sosok-sosok raksasa yang berwarna merah teman-teman Sepertinya sedang bertarung Melawan Sang Hanuman ya teman-teman ya Keren sekali ya Lihat teman-teman Mengurutkan ya Pogokoknya juga besar ya teman-teman Dan juga cukup tinggi ya Keren sekali Pembuatannya sangat rapi ya Pengecatannya pun juga bagus sekali ya teman-teman Nah ini pada saat Pogokoknya dipacang ya teman-teman Di siang hari ya sebelum nanti di malam harinya Pogokoknya diarak ya Keren sekali ya teman-teman ya Dengan aksesoris yang cukup banyak ya Membawa sebuah pedang ya teman-teman Nah sedangkan ini Pogokoknya sudah Mau diarak ya teman-teman ya Keren sekali Ada lampunya teman-teman Tuh lihat sangat bagus ya Benar-benar joss gandos Top Oke lanjut ke 2017 Meluncur Wow bagus sekali teman-teman Ini dia ya karya di tahun 2017 ya Dari Banjar Balun Padang Sambeyan teman-teman Sepertinya ini adalah Seorang penari topeng tua ya teman-teman ya Keren sekali Benar-benar kreatif ini Lanjut ke 2019 Meluncur Ini dia teman-teman Karya di tahun 2019 ya Dari Banjar Balun Padang Sambeyan ya teman-teman Dengan judul Gogo Sang Butokale 3 ya teman-teman ya Bagus sekali ya Sepertinya ini adalah Sososok Raksasa Penjor ya Borkepala 3 ya teman-teman ya Sangat bagus ya Sangat menyeramkan sekali teman-teman Oke ya bagi teman-teman ya Yang tidak tahu ya apa itu Gogo ya Nah Gogo adalah simbol perwujudan dari Butokalo Atau roh jahat Roh halus ya teman-teman Nah biasanya Gogo itu dibuat sebelum hari raya nyepi ya Biasanya berlangsung pembuatan selama 2-3 bulan pembuatan ya teman-teman Dengan biaya cukup gede ya Yaitu puluhan juta teman-teman Nah biasanya Gogo itu diarak Di malam pengurupukan ya Yaitu 1 hari sebelum hari raya nyepi ya teman-teman Setelah selesai pengarakan Biasanya Gogo itu langsung dibakar ya teman-teman Sebagai simbol pemustahan dari roh jahat Atau Butokalo itu sendiri ya teman-teman Benar-benar keren nih Gogo-Gogo ya Kita lanjut ke 2020 Let's go Uh mengerikan teman-teman Ini dia ya karya di tahun 2020 ya Dari Banyar Balon Padang Sambian ya teman-teman Dengan judul Gogo Ratuning Aras Ijo Mayo ya teman-teman ya Keren sekali ya supportnya Ini sejenis pengelihatan ya Sangat mengerikan ya teman-teman ya Di belakangnya itu seperti ada lingkaran apinya ya Bortangan 8 ya teman-teman Kanan dan kirinya juga ada seperti lenda-lendi ya Keren sekali Dari tahun ke tahun Gogo dari Banyar Balon Padang Sambian ini Bagus-bagus semua ya teman-teman Oke teman-teman Terima kasih saya ucapkan Jangan lupa like Comment dan subscribe-nya Atas perhatiannya Saya ucapkan terima kasih Matur Saksmo Om Santi 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 Om 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 Om